Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Indonesia Selamat menikmati 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 Kita akan Selamat menikmati 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 dipersilakan Selamat menikmati 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 selama hampir 40 tahun. Kami lulusan 81 ya, Pak? Pak Puji. Bu Puji sama Pak Edi. Terima kasih pada Ibu Novita yang telah membantu dan Pak Sarmin juga mengorganisir teman-teman saya ingin menikmati keindahan alam. Pak Ibu sekalian, teman-teman semua, tidak terasa 40 tahun dan saya terdampar setelah SMA itu sekolah di kehutanan memang. Dan saya mendalami dan mengetahui di mana-mana bahwa budaya harus kita hormati. Budaya kita sangat kaya, alam kita sangat kaya, dan keduanya harus dipadukan dalam upaya untuk menghormati budaya dan alam karena alam ciptaan Tuhan dan kita yang kita duduk saat ini adalah tempat yang terkenal dengan pasir berbisik ya. Ini kita dibisikin terus nih Pak Jan, berbisik terus nih pasirnya nih. kita lihat dan hampir sepanjang sejarah manusia, Tenggar, masyarakat Tenggar sangat menghormati alam dan budaya itu dibentuk dari interaksi masyarakat itu dengan alam hampir di seluruh dunia termasuk di negara kita yang luar biasa. Siap, terima kasih Pak Dirjen. merupakan kehormatan bagi saya untuk membuatkan puisi bagi Pak Dirjen yang dibacakan di paut pasir berbisik ini. Puisi ini saya buat tanggal 1 Oktober, menjelang dini hari Pak Dirjen, sambil puisi keberapa? ratusan gak ya Pak? siap, ya. Isinya apa kira-kira? Isinya menggambarkan mengenai sesuatu yang abadi. Jadi di Tanah Tenggar ini, Balai Besar TNBTS membranding dengan Land of Edelweiss. Edelweiss adalah bunga abadi, tapi kita mencoba untuk mendanami lagi, apakah memang Edelweiss tersebut yang abadi atau ada yang lebih abadi lagi. Nanti kita akan ketahui dari puisi Pak Dirjen. Terima kasih. Pada kundukan tanah yang sakral ini, pada pijak-pijak kaki yang makin tergelam, kami merunduk dengan selemah-lemahnya daya. Sungguh manusia memang terlalu congkap, membusung dada. Sesukanya berkarya, usahkan ketika bumi sendiri muak, dengar muak, tampah rupa-rupa. Namun begitulah kami adanya, bodoh, dan berulang bebal, sok pintar lagi sok kuasa. Tapi nyatanya, kami laksanya debu di lautan pasir semesta. Lalu, apa yang sejatinya abadi, Duhai Tuhan dan Puan? Apakah Edelweiss di tanah penuh berkah ini? Apakah bulir bunga putih menanda cintanya? Bukan itu kan? Bolehlah bunganya tak layu. Benar ia mengering. Benar ia bertahan. Dan tanah layu. Tapi, Edelweiss pun tanah. Suatu saat ia bakal serna. Lalu, apa yang sejatinya abadi, Duhai Tuhan dan Puan? Rasanya abadi ada pada titik lagunya. Rasanya abadi ada pada maknanya. Jika Raffles pernah bersaksi, persinaan, perselingkuhan, pencurian, atau jenis-jenis kejahatan lainnya tak dicumpai. Pada masyarakat gunung ini. Maka, jadikanlah itu abadi. Jika ia jujur berujar, orang gunung ini hidup dalam suasana damai, ratur, tertib, jujur, rajin bekerja, dan selalu gembira. Maka, jadikanlah itu abadi. Abadilah, hikmah, anteng, dan seger. Abadilah pengorbanan. Abadilah cinta kasih. Abadilah penghormatan. sujud kami pada tanah air di bumi pertiwi. Sujud kami pada Tuhan semesta alam. 3 Oktober 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen KSDAE Insinyur Wiratno MSC yang sudah memberikan sambutan dan juga puisi yang sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak dan juga puisi yang sangat luar biasa. yang bisa memberikan kita makna begitu indah. Betapa Bromo ini adalah alam yang memang kita harus serasikan dengan kehidupan manusia agar selalu selaras dan bisa berlangsung dengan lama. Baik hadirin yang kami hormati dan juga para pemirsa virtual yang sedang menyaksikan acara ini dalam jaringan virtual online. Langsung saja kita akan masuk ke acara berikutnya dimana yang akan hadir adalah sebuah pagelaran yang sangat luar biasa. Persembahan dari para seniman Jawa Timur yang menceritakan tentang bahwa Bromo adalah candi hidup dan Kidung Tengger dihadirkan untuk penghormatan kepada alam yang menghidupi. Hadirin, selamat menyaksikan. Terima kasih. 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 What about all the things that you say the words again? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you say the words are mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice these crying out of spring and showers? What have we done to the world? Love what we've done? What about all the things that you plant your own inside? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you say the words are mine? Did you ever stop to notice all the children from war? Did you ever stop to notice these crying out of spring and showers? blew through oh 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 ooh Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sedikit lebih dalam, apa sih sebenarnya peran seni dan budaya terhadap mungkin kelestarian alam, mungkin begitu Pak, nanti kita singkat aja, sepertinya cuacanya dingin munggu Pak Heri kira-kira konsepnya seperti apa cara ini, dan mungkin pesan-pesan apa yang ingin disampaikan mungkin dari pertunjukan ini kaitannya mungkin dengan kelestarian alam, munggu Pak Heri ya, terima kasih atas diberikan kesempatan kawan-kawan seniman untuk merespon keindahan alam yang dimiliki oleh Jawa Timur dan Indonesia yang dianugerai oleh Tuhan Yang Maha Esa jadi pengalaman saya ketika saya membuat pertunjukan di luar negeri, misalnya di Jepang kayak gitu, itu memang di sana lagi juga merespon potensi-potensi alam yang luar biasa, sehingga ada hutan, ada lautan ada sungai, bahkan danau itu bisa di respon dengan kekuatan seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya nah, Indonesia menurut saya maha, apa ya negara digdaya kebudayaannya, alamnya juga begitu, kalau ini ditemukan, itu menjadi kekuatan yang luar biasa nah, pengalaman saya di luar negeri itu kita terapkan di eksotika Bromo ini, bahkan malam, pada sore hari ini kita, ini sebuah contoh dari sebuah karya teman-teman seniman merespon keindahan alam Gunung Bromo ini jadi, intinya setiap kali kita membuat pergelaran di sini adalah penghormatan kepada alam yang selalu menghidupi itu jadi, inti itu yang konservasi itu yang harus kita terus-teruskan untuk kita apa kita kerjakan bersama-sama mungkin demikian tadi saya jadi, tadi kita lihat ada apa namanya perpaduan beragam bentuk performnya yang yang menunjukkan bahwa salah satu pesan intinya adalah penghormatan terhadap alam nah, mungkin untuk Bapak JK mungkin ya ya mungkin saya sedikit bertanya Pak bahwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu identik dengan budaya Tengger strategi apa yang agar Taman Nasional agar budaya dan konservasi dapat bersinergi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Pak baik-baik teman-teman seniman khususnya Pak Dirjen semua yang ada di sini mumpul webinar ya jadi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini selain Taman Nasional yang kita banggakan memang sudah terkenal dimana-mana itu tidak terlepas dari masyarakat suku Tengger yang ada di sini tentu dalam pengelolaan pengelolaan Taman Nasional ini kita tidak lepas dari kita menjaga adat budaya masyarakat daripada suku Tengger ini sehari ini kita lihat ya kita lihat adat budaya seperti tari-tarian sedatari suku Tengger sudah ditampilkan yang begitu baik ya kita lihat mudah-mudahan ini sedatari ini bisa bisa dilihat oleh tidak hanya Nusantara bahkan internasional ini karena situasi pandemi ini memang pengunjung kita batasi sehingga turis-turis juga tidak bisa kumpul bersama di sini ya kita menjaga supaya jangan terjadi kluster baru di sini selain itu budaya yang kita kembangkan di Taman Nasional tentu budaya yang selama ini mereka mengambil bunga edelwis ya untuk sesaji sesaji di Kasada dan sebagainya acara ada Tengger yang selama ini mengambil dari Taman Nasional kita sudah kembangkan melalui desa wisata yang ada di Kabupaten Perbolinggo di Wonokitri dan Sukasari sini ya sudah perkembang sudah perkembangan baik ya sehingga masyarakat bisa mendapatkan hasilnya edelwis celestari ekonomi masyarakat baik dan untuk kegiatan budaya adat istiadat masyarakat Tengger bisa mengambil di luar Taman Nasional seperti itu kira-kira terima kasih kalau yang waktu itu Pak kita pernah ada car free month Pak Dirjen jadi mungkin Pak Jaga bisa cerita Pak apakah betul itu bagian dari strategi ya Pak dari sinergi antara budaya Tengger dengan TNBTS dengan pengelolaan Pak baik jadi kita juga menghargai apa yang diinginkan masyarakat Tengger disini menjaga alam supaya lestari terus karena dibedakan antara Taman Nasional dengan Kabupaten Minatang Taman Separi sebagainya ini kita jaga lestarinya supaya tetap lestari terus sehingga setiap tahun Pak Dirjen ini Bromo ini selama satu bulan kita tutup kita tutup untuk istirahat untuk diberikan Bromo ini bernapas lega dulu biasanya bulan dua dan bulan tiga itu ditentukan oleh teman-teman dari Dukun-Dukun Tengger yang ada disini dan alhamdulillah masyarakat wisata pengunjung wisata juga memaklumi demikian jadi itu waktu itu istilahnya kalau tidak salah bulan kapitu bulan kapitu itu namanya bulan kapitu itu satu bulan lautan pasir ini bebas dari kendaraan bermotor orang tidak boleh masuk ya untuk yang boleh masuk yang jalan kaki sepeda atau kuda nah itu malah kesempatan yang mungkin sangat langka mungkin dan salah satu bukti bahwa kebijakan atau kearifan lokal dan bulan bisa diintegrasikan dengan pengelolaan Taman Nasional mungkin itu nah saya mungkin punya sedikit pertanyaan untuk Pak Dirjen sekalian mungkin pesan-pesan kira-kira bagaimana sih kontribusi budaya dalam penyelesaian penyelesaian masalah di kawasan konservasi apakah kira-kira kita bisa mengintegrasikan model-model seperti itu dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan bisa saya sudah membuktikan di NTT di mana-mana pendekatan budaya lebih manjur dengan cara duduk bersama dengan masyarakat dan membicarakan persoalan-persoalan untuk mencari solusi bersama dan tadi Mas Heri juga sudah menyatakan budaya kita luar biasa saya kira Indonesia negara yang megah dan ajaib jangan sampai salah urus kembali ke budaya dan respect to nature dan menghormati hasil manusia dan keragaman keberagaman ini berkah bukan ancaman dan di mana-mana dari Papua sampai di Merauke saya sudah menyaksikan ini kekuatan kita yang tidak dimiliki oleh negara lain ini bukti dengan berkesenian dan pengembangan berbagai budaya dan mempertahankan tradisional wisdom ya alam perlu istirahat itu jelas penting COVID itu menjelaskan kepada kita secara gak langsung bahwa manusia harus gak boleh sampai naik dewi kelayapan kemana-mana ya Mas ya berhentilah sejenak dan merenungkan mau kemana hidup manusia di bumi ini gitu kira-kira pesan saya makasih makasih jadi mungkin tepuk tangan untuk kita semua tepuk tangan untuk timnya Mas Heri Mas Heri namanya apa ini teman-teman ini namanya Wahyu Tunas Budaya tepuk tangan untuk Wahyu Tunas Budaya Wahyu Tunas Budaya luar biasa saya menikmati dan biasanya saya sujud di lautan pasir ini iya Pak bagaimana kalau habis ini kita sujud itu yang mau saya tanyakan juga boleh iya Pak ada satu komposisi lagu berkibarlah benderaku kita sujud bareng-bareng sekarang aja ya boleh teman-teman bersiap kita sujud langsung diiringi lagu berkibarlah benderaku mungkin teman-teman bisa mengikuti sama-sama kita sujud ke bumi tengger ini sebagai tanda penghormatan sebagai tanda penghormatan kita kita akan bersama-sama tanda cinta kita atas anugrah dari Tuhan yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa apapun agama dan keyakinan kita kita meyakini bahwa ini adalah bagian dari anugrah Tuhan kepada kita monggo baik hadirin yang masih berada di lautan pasir Bromo Tengger Semeru ya bersama-sama kita akan menyaksikan ya sebuah momen yang sangat luar biasa dimana kita akan bersama-sama untuk bersujud menghargai alam budaya dan seluruh yang ada isi di dalamnya untuk bersama-sama saling menghargai bahwa manusia membutuhkan alam dan alam akan hidup selaras dengan manusia sangat luar biasa momen yang saat ini mas Walgis akan kita saksikan bersama bersama-sama kita akan bersujud syukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan dan alam semesta untuk umat manusia bersama-sama dipersilakan kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini untuk tetap mem mem ini ya social distancingnya ya jaga jaraknya Bapak Ibu ya tetap diterapkan social distancingnya bersama-sama kita akan bersujud syukur terhadap semesta Tuhan dan alam yang sudah memberikan semuanya untuk kita bersama-sama sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sujud syukur untuk Tuhan alam dan isinya marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai dan silahkan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan untuk bersama-sama kita melakukan sujud syukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan yang Maha Esa dan juga alam yang hidup selaras dengan manusia semoga kita tetap berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa untuk senantiasa sehat dan senantiasa hidup beriringan dengan alam yang sangat luar biasa ini yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk kita umat manusia untuk tetap bisa hidup selaras dan hidup berdampingan dengan alam tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang hadir disini semoga apa yang sudah diwujudkan semoga yang dicita-citakan terhadap alam kita alam semesta untuk dapat selalu hidup berdampingan baik Bapak Ibu ya terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kita semua disini dan marilah kita bersama-sama dengan semangat seni semangat budaya dan alam semesta kita semua bergandengan tangan disini bersama-sama untuk Indonesia ya bergandengan tangannya virtual ya tetap jaga jarak tapi kita sama-sama disini menyanyi untuk alam semesta untuk Indonesia dan untuk Bromo Tengger Semeru bergibarlah bendera dan bergibarlah bergibarlah engkau di dadaku tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas memberat tak kuingin jiwa rangka ini selaraskan keagungan tak kuingin jemari ku ini menuliskan karismamu bergibarlah bergibarlah bendera negeriku bergibar di luas nuansamu tunjukkanlah kepada dunia ramadama putih bahasamu tak kuingin kepala tangan ini selalu dekat kehajiman putra bangsa yang menemba cinta hidup dalam kesatuan terima kesatuan kesatuan oh kesatuan Tepuk bermana pandangan Negeriku Beribarlah Engkau dan aku Tunjukkanlah Kepada dunia Semangatmu Yang panas membarat Daku ini Jiwa raga ini Selaraskan Kalah Tetap jaga jarak Bapak Ibu Jangan bariku ini Menuliskan Karisku Daku ini Kepada Daku ini Menunaikan Kepada Kehidupan Tidak Kepada Bapak Ibu Jangan Hidupkan Kesatuan 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 Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Gelaren yang sangat luar biasa ini Dan tentunya untuk seluruh Bapak Undangan Untuk tetap berada di tempat karena kita akan melanjutkan kepada pemberian penghargaan Kepada para organisasi dan juga perseorangan yang langsung diberikan oleh Bapak Dirjen KSDAE Insinyur Wiratno MSC Kepada para perseorangan dan juga organisasi yang turut serta membangun dan juga tetap melestarikan Berperan penuh terhadap kelestarian lingkungan Bromo Tengger Semeru Kepada Israel dipersilakan maju ke depan Bapak Israel, Bapak Teguh Bromo Lover dipersilakan untuk maju ke depan Bapak Ketua Paguyupan Jib Wonokitri Dipersilakan maju ke depan Bapak Dukun Sutomo Dipersilakan maju ke depan Sahabat Gunung Paguyupan Jib Ngadisari Paguyupan Jib Sukapura Paguyupan Kuda Ngadisari Paguyupan Kuda Wonotoro Paguyupan Kuda Jeta Paguyupan Kuda Ngadas Paguyupan Kuda Paguyupan Kuda Wonokerto Dan seniman serta budayawan Jawa Timur Bapak Heri Lento Kepada Bapak-Bapak atau perwakilan dari organisasi yang sudah dipanggil Untuk bisa mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Dirjen KSDAE Insinyur Wiratno MSC Sebagai bentuk penghargaan terhadap kelestarian lingkungan dan kepedulian lingkungan Terhadap kelestarian Bromo Tengger Semeru Ya Dipersilakan Tetap jaga jarak ya Bapak-Bapak Boleh Selamat kepada Bapak Israel Dan berikutnya kepada Bapak Teguh Bromo Lover Ya Selamat Bapak Berikutnya Bapak Ketua Paguyupan Jib Wonokitri Ya Berikutnya Bapak Dukun Sutomo Berikutnya Sahabat Gunung Berikutnya Paguyupan Jib Ngadi Sari Paguyupan Jib Sukapura Paguyupan Jib Paguyupan Jib Paguyupan Kuda Ngadi Sari Paguyupan Kuda Wonotoro Paguyupan Kuda Jeta Paguyupan Jib Paguyupan Kuda Ngadas Paguyupan Kuda Ngadi Rejo Paguyupan Kuda Wonokerto Dan untuk Yang Terakhir Ya Kepada Seniman Dan Budayawan Jawa Timur Bapak Heri Lento Baik Bapak Terima kasih Untuk perkehargaan Yang sangat luar biasa Yang diberikan Kepada Seluruh Persorangan Dan juga Seluruh Organisasi Yang turut serta Ya Dan satu lagi Perwakilan Bupati Probolinggo Ya Dan dilanjutkan Untuk foto bersama Tentap jaga jarak Baik Terima kasih Kepada seluruh Yang sudah Ikut melestarikan Dan ikut Memberikan Yang terbaik Untuk Bromo Tengger Semeru Ya Baik Masih ada Depan Untuk keperluan Foto dan video Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada seluruh Tamu undangan Yang sudah hadir Ya Bapak Diljen KSDAE Insinyur Wiratno MSC Kepala Balai Besar TNBTS Insinyur John Kennedy MM Kadis Porabut Kabupaten Probolinggo Pejabat Eselon 3 Dan Eselon 4 TNBTS Sahabat Mentari Tengger Dan seluruh Pemirsa online Yang kami cintai Dan juga Tidak lupa Ucapan terima kasih Kepada TNBTS Dan juga Satu tujuan kreatif Yang telah bekerjasama Mensukseskan Acara yang sangat Luar biasa ini Dan terima kasih banyak Om Ulun Basuki Langgang Selamat sore Sampai jumpa Di gelar Konservasi dan budaya Tengger 2021 Yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati